Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua Pada kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Desa Desa Pungkat Bapak Zaki Hasan Al Indragiri Bapak Zainal Arifin Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri Dan beberapa rekan Dari Universitas Islam Indragiri Untuk melihat potensi Perkapalan yang ada Di Desa Pungkat Sahabat-sahabat ijus anak parit Desa Pungkat Dulunya Hanyalah sebuah kampung Yang Orang-orang sekitar menyebutnya Dengan nama Sungai Pangkat Dimana pada zaman penjajahan Sebelum Indonesia Merdeka Para penjajah Yaitu Jepang dan Belanda Yang berpangkat Banyak tinggal di Daerah ini Oleh karena Para penduduk kampung Asli Di sini Merasa Tidak nyaman Tinggal dan hidup Berdampingan dengan Orang-orang yang berpangkat Tersebut Maka sesepuh dan panutan Masyarakat Peribumi pada masa itu Kita contohkan Seperti Haji Awang Dan Haji Hasan Tahir Mengajak warganya Berpindah ke seberang sungai perkampungan Yang dikenal sekarang dengan nama Desa Pungkat Setelah Indonesia Merdeka Di zaman itu Kampung Pungkat Yang dipimpin oleh Kepala kampung Yaitu Haji Awang bin Haji Harun Masih Di bawah Wilayah Kenegerian Simpanggaung Sejak tahun 1982 Kenegerian Simpanggaung Berubah Status Menjadi Simpanggaung Dan Kemudian Kampung Pungkat Berubah pula Menjadi Dusun Pungkat Sejak itu Urusan Pemerintahan Kampung Diserahkan oleh Kepala kampung Kepada Anaknya Yaitu Imran Bin Haji Awang Dengan Perubahan Nama Status Kampung Menjadi Dusun Pungkat Yang dipimpin Oleh Kepala Dusun Untuk Menjadi Pemimpin Dusun Kepada Arah Yang Lebih Baik Atas Keberhasilan Imran Haji Awang Memimpin Dusun Pungkat Maka Sejak Tanggal 12 Maret 1999 Sampai Dengan Juni 2000 Dusun Pungkat Meningkat Statusnya Menjadi Desa Persiapan Yang dipimpin Oleh PJS Kepala Desa Pungkat Yang dipercayakan Kepada Imran Haji Awang Kemudian Pada Tanggal 1 Juli 2003 Dilaksanakanlah Pemilihan Kepala Desa Pungkat Definitif 1 Dan Kembali Terpilih Imran Haji Awang Untuk Menjabat Kepala Desa Pungkat Definitif Setelah Berakhir Satu Periode Bapak Imran Bin Haji Awang Menjabat Kepala Desa Pungkat Pada Tanggal 4 Desember 2009 Kembali Desa Pungkat Mengadakan Pemilihan Kepala Desa Pungkat 2 Dan Hasil Pemilihan Tersebut Terpilih Kembali Imran Bin Haji Awang Untuk Memimpin Desa Pungkat Pio D Kedua Yaitu 2010 Sampai 2016 2016 Setelah Berakhirnya Jabatan Kepala Desa Pungkat Bapak Haji Imran Bin Haji Awang Pada Saat Ini Desa Pungkat Dipimpin Oleh PJS Kepala Desa Yaitu Bapak Baharudin Dari Kecamatannya Sampai Pemilihan Kepala Desa Pungkat Pada Tahun 2017 Setelah Dilakukannya Pemilihan Kepala Desa Yang Ketiga Maka Terpilihlah Bapak Zaki Hasan Al Indragiri Sebagai Kepala Desa Pungkat Sampai Saat Ini Sahabat Sahabat Semua Masyarakat Desa Pungkat Terkenal Dengan Pengrajin Kapal Kayu Sejak Dari Sampan Kecil Sampai Ke Kapal Besar Terbuat Dari Bahan Pokoknya Itu Adalah Kayu Jadi Perasaan Ini Kita Akan Melihat Potensi Perkapalan Yang Ada Di Desa Pungkat Karena Kapal Kapal Yang Dari Desa Pungkat Ini Bukan Saja Dijual Di Desa Tapi Telah Sampai Bahkan Keluar Pulau Jawa Jadi Hasil Karya Anak Negeri Ini Dalam Bawa Kapal Sangat Terkenal Sampai Keluar Nah Disini Kita Akan Melihat Bentuk Kapal Yang Ada Desa Pungkat Oke Sahabat Sahabat Semua Kita Telah Sampai Ketempat Pembuatan Kapal Tradisional Desa Pungkat Disini Banyak Sekali Kapal Kapal Yang Dibuat Nah Kalau Ini Namanya Kapal Pantat Jadi Memang Namanya Agak Unik Kapal Pantat Karena Antara Haluan Untuk Ujungnya Dengan Belakang Itu Sangat Berbeda Ada Juga Sampan Kapal Sampan Nah Ini Kapal Cukup Besar Nah Ini Dibuat Menggunakan Bahan Pokoknya Itu adalah Kayu Ya Ini Sedang Membuat Dasarnya Ini kapal Sedang Jadi Ini Semuanya Terbuat Dari Papa Dan Diolah Sendiri Oleh Masyarakat Ini Ini Juga Ada Sedang Menyusun Menyusun Kapal Nah Seperti Ini Memang Pekerjaan Sangat Lama Sekali Karena Kapal Sangat Besar Sangat Lama Dan Ini Hanya Orang Orang Profesional Saja Yang Bisa Membuat Kapal Seperti Ini Jadi Butuh Ketelitian Keseriusan Dan Sebagainya Sehingga Bisa Terbentuk Sebuah Kapal Jadi Sahabat Sahabat Semua Kapal Kapal Ini Biasanya Itu Sudah Ditempah Oleh Para Pembeli Jadi Nanti Kalau Sahabat Sahabat Semua Ingin Membeli Kapal Maka Pesan Dulu Jadi Nanti Pembeli Bisa Datang Langsung Kesini Tinggal Pesan Berapa Ukuran Besar Kapalnya Ini Antara Kapal Satu Dan Kapal Lain Itu Berbeda Harga Semakin Besar Kapalnya Makin Banyak Papan Yang Tersusun Maka Itu Juga Akan Berpengaruh Kepada Harga Kapal Tersebut Ini Sangat Banyak Sekali Jadi Memang Mayoritas Masyarakat Pungkar Ini Memang Pengrajin Kapal Kapal Kayu Sangat Banyak Sekali Rata Rata Masyarakat Kita Ini Memang Ahli Ahli Dalam Membuat Kapal Kita Coba Lihat Kapalnya Ini Ini Kan Sudah Dijet Juga Dengan Plankin Ya Inilah Kondisi Keadaan Yang ada Ini Merupakan Kapal Kecil Pompong Kalau Di Desa Pungkar Namanya Pompong Pompong Sampan Nah Ini Biasanya Mesin Itu Bisa Menggunakan Mesin Diesel Ataupun Mesin Robin Yang Kecil Lebih Kecil Jadi Kalau Untuk Masuk Ke Parit Memang Enaknya Menggunakan Sampan Kecil Seperti Ini Nah Ini Katakan Dengan Kapal Sampan Tadi Depan Dengan Belakangnya Itu Sama Ini Kapal Sampan Namanya Jadi Antara Depan Dan Belakang Itu Meruncing Depan Runcing Dan Belakang Juga Runcing Sedangkan Kapal Pantet Itu Depannya Runcing Belakang Itu Pepat Jadi Maka Disebut Dengan Kapal Pantet Jadi Memang Sangat Unik Bunyinya Kalau Sekali Sekali Dengar Agak Aneh Juga Ini Seperti Ini Ini Namanya Biasanya Sebut Tengah Tau Ini Kayu Kayu Khusus Yang Dirancang Sembarang Kayu Bisa Dibuat Kapal Biasanya Digunakan Kayu Meranti Yang Tahan Tua Sehingga Ini Memang Kualitas Yang Ada Di Kapal Kapal Yang Ada Desa Pungkar Itu Sangat Berkualitas Tinggi Sehingga Banyak Masyarakat Yang Berpesan Ke Para Pengrajin Pengrajin Yang Ada Di Desa Pungkar Untuk Keperluan Transportasi Air Jadi Silahkan Nanti Kalau Rekan Rekan Ingin Punya Kapal Bisa Datang Ke Desa Pungkar Nah Disini Juga Disini Juga Tersedia Bukan Tersedia Sebenarnya Tapi Sudah Disediakan Oleh Masyarakat Untuk Mengeringkan Papan Papan Untuk Bahan Membuat Kapal Ini Masyarakat Sedang Pembuatan Awal Jadi Memang Agak Rumit Memang Pekerjaannya Jadi Harganya Itu Memang Agak Tinggi Tapi Kualitasnya Juga Terjamin Jadi Papan Sangat Panjang Sekali Jadi Panjang Papan Ini Tergantung Kepada Besar Kecilnya Kapal Biasanya Ini Juga Papan Papan Ini Memang Tengaja Diambil Dari Hutan Hutan Makanya Tidak Heran Kalau Masyarakat Desa Pukatu Sangat Ketergantungan Sekali Dengan Kayu Hutan Sahabat Sahabat Iju Senara Parit Kali Ini Kita Telah Sampai Di Pasarnya Desa Pungkat Nah Biasanya Pasar Ini Dilaksanakan Itu Pada Hari Sabtu Jadi Pada Hari Sore Jumat Biasanya Itu Banyak Sekali Para Pembelok Atau Pedagang Kapal Biasanya Bermutar Itu Pembelagang Kapal Akan Menjual Dagangannya Itu Di Pasar Ini Pada Hari Sabtu Dan Masyarakat Petani Yang Petani Banyak Juga Menjual Hasil Pertanian Di Pasar Ini Namun Uniknya Pasar Desa Pungkat Ini Pada Jumat Malam Sabtu Itu Sangat Ramai Sekali Biasanya Para Pedagang Itu Akan Membuka Dagangannya Pada Malam Hari Jumat Malam Sabtu Itu Sangat Banyak Sekali Sehingga Masyarakat Desa Pungkat Itu Memanfaatkan Pada Malam Pekan Itu Untuk Bersantai Untuk Mencari Bahan Belanja Dan Sebagainya Pada Malam Tersebut Sehingga Pada Malam Jumat Malam Satu Sangat Ramai Sekali Oke Sahabat Sahabat Menjual Anak Farid Pada Kali Ini Saya Sudah Sampai Kedermaga Biru Desa Pungkat Dengan Begitu Berarti Pertemuan Kita Untuk Mengetarif Melihat Potensi Desa Pungkat Perkampalan Telah Usai Jadi Sahabat Sahabat Semua Kita Lihat Di bawah Sudah Ada Kawan Kawan Menunggu Berarti Pertemuan Kita Telah Sampai Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh